KEMAL IDRIS, JENDERAL GUSAR PENGIRIM PASUKAN LIAR DITULIS OLEH MARTIN SITOMPUL DARI HISTORIA.ID Pagi-pagi tanggal 17 Oktober tahun 1952, dua buah tank, empat kendaraan berlapis baja dan ribuan orang menyerbu dan memasuki pintu gerbang istana merdeka, kediaman Presiden Soekarno. Satu batalion artileri dengan empat buah meriam menderu di halaman istana. Kerumunan masa menggelar spanduk-spanduk bertuliskan, bubarkan parlemen. Meriam-meriam 25 pon bikinan Inggris digerakkan dan dihadapkan kepadaku. Ujar Soekarno dalam otobiografinya, Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Pameran kekuatan ini mencerminkan kelatahan dari zaman itu. Tindakan ini tidak dapat dikatakan bijaksana, karena para panglima yang memimpin gerakan itu berada bersamaku di dalam istana. Di balik aksi pengerahan meriam itu, tersebutlah nama Mayor Kemal Idris, komandan resimen 7 Divisi Siliwangi. Dengan memegang sepasukan kavaleri dan infanteri, Kemal diperbantukan memantau situasi kota Jakarta. Dalam biografinya, Kemal Idris bertarung dalam revolusi, dia mengaku mendapat perintah dari inisiator gerakan sekaligus pimpinan Angkatan Darat, Kolonel A.H. Nasution, untuk menempatkan meriam di depan istana merdeka. Menurut Kemal, tujuan penempatan senjata tersebut untuk melaksanakan tindakan pengamanan, mengantisipasi aksi masa. Nasution di kemudian hari justru mengakui, bahwa peristiwa itu sebagai percobaan setengah kudeta. Sebagai tindak lanjut penyelesaian peristiwa itu, pada akhir November atau awal Desember, pimpinan Angkatan Darat hingga tingkat komandan resimen dipanggil ke istana. Di sana, Kemal bertemu dan berbicara dengan Ahmad Yani, Sutoyo, Suprapto, dan Haryono. Sementara mereka tengah bercengkrama, Soekarno datang menghampiri. Satu persatu disalami. Tiba giliran Kemal, Soekarno seakan enggan melihatnya, sehingga tak mengulurkan tangan untuk berjabatan. Saya dilewatinya begitu saja. Dia seolah-olah tidak kenal saya, karena dia sangat marah. Kenang Kemal, begitu pula ketika para undangan sedang berbaris di belakang istana. Sebagaimana biasa, Soekarno menyambut dan mendatangi tetamu dengan ramah. Sembari berjabat tangan, dia menanyakan nama dan kesatuan. Tatkala berhadapan dengan Kemal, terjadilah pembicaraan singkat. Kamu siapa? Bung Karno bertanya dengan suara dingin. Kemal Idris Pak, jawab Kemal salah tingkah. Pangkatmu, Mayor Pak, jawaban-jawaban saya hanya dijawab dengan oh oleh Bung Karno. Saya merasa terhina, ujar Kemal. Padahal menurut Kemal, saat berdinas di Cirebon, Bung Karno telah mengenal persis dirinya. Ketika itu, Soekarno berkunjung ke Cirebon, datang naik kereta api dari Jakarta ke Cirebon. Kemal menjemputnya dengan mobil, lengkap dengan pengawalan. Soekarno memanggilnya, Mal, sini Mal. Kalau arah meriam itu menyebabkan beliau tersinggung, maka beliau bukanlah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Bahkan sebaliknya, berjiwa kecil dan berhati pengecut. Ketus Kemal, insiden meriam ternyata berbuntut panjang. Karir militer Kemal Mandek semasa Soekarno berkuasa. Selama delapan tahun, dia tidak diberi jabatan dan meja. Dalam jenjang waktu itu, Kemal seyogianya mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. Merasa terkucil, Kemal mempertanyakan nasibnya kepada Nasution. Pak Nas, kenapa saya mengalami keadaan semacam ini? Orang nomor satu harus tahu kemana kamu harus ditempatkan. Kalau dia bilang tidak setuju, berarti tidak jadi. Jawab Nasution. Di senjakala pemerintahannya, Kemal Idris memukul balik Soekarno. Pada Jumat pagi, tanggal 11 Maret tahun 1966, rapat kabinet 100 menteri yang dipimpin Soekarno di Istana Merdeka, disatroni oleh pasukan tanpa tanda pengenal. Kendati tak ditujukan langsung pada dirinya, Soekarno merasa terancam dan ketakutan, sehingga harus diamankan ke Istana Bogor. Dalam majalah TSM No.21 Tahun 2, Maret tahun 1989, Kemal Idris membenarkan, bahwa pasukan-pasukan liar itu di bawah komando dan pengendaliannya. Kemal yang saat itu sebagai kepala staf Kostrad dengan pangkat Brigadir Jenderal, mengirimkan sekira sepeleten pasukan RPKAD ke sekeliling Istana. Operasi itu ditujukan untuk meringkus Subandrio. Subandrio, orang kepercayaan Soekarno yang menjabat Wakil Perdana Menteri 1, oleh pihak Angkatan Darat, dianggap mengetahui gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Setelah Mayor Jenderal TNI Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, dengan surat perintah tanggal 11 Maret Kemal berada di atas angin. Dia makin rapat dengan Soeharto. Dari Soeharto, dia mendapat kabar, bahwa Bung Karno tidak setuju menaikan pangkatnya kecuali dia ditugaskan ke luar negeri. Saya memperoleh cerita ini dari Pak Harto, yang tidak berapa lama kemudian menaikan pangkat saya menjadi Mayor Jenderal. Ujar Kemal, menurut pengamat politik militer Salim Said, Soeharto telah mengetahui rekam jejak Kemal. Dengan itu, Soeharto dapat menggunakan Kemal yang berwatak pemberang dan tidak kenal kompromi, untuk menyingkirkan Soekarno. Kalau pada tanggal 17 Oktober tahun 1952, Kemal gagal memaksa Soekarno membubarkan parlemen, pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Kemal berhasil memaksa Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Tulis Salim Said dalam buku, Dari Gestapo ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian. Di era Orde Baru, Kemal dikenal sebagai salah satu dari tiga serangkai bersama Panglima Siliwangi HR Darsono, dan Panglima RPKAD Sarwo Edi Wibowo. Mereka berperan membantu Soeharto naik tampuk kekuasaan.